selamat menikmati di review repri selanjutnya seperti biasa repri bagi bagi rejeki pulsa 100 ribu yang akan diundi saat video ini tembus 50 ribu pengen ikut? gampang? tinggal kalian subscribe youtube repri komen nama instagram kalian kemudian follow instagram at repri underscore playwear yang sudah repri fallback dan yang sudah unfollow instagram repri gak dipilih ya karena beri kesempatan buat teman-teman yang lain yang belum dapet boxnya repri rasa seperti box samsung kelas menengah kebanyakan berwarna biru polos ada tulisan j6 di depannya di belakangnya sekilas menunjukkan spek secukupnya gak terlalu detail juga pas dimuka kita bakal disambut sama samsung j6 kemudian nomor serinya kemudian kitab-kitabnya yang pasti gak akan kita baca semua kemudian kepala chargernya lalu kabel usb dan terakhir ini headset airponnya jadi barang-barang ini yang akan kalian dapatkan di dalam box samsung j6 ini desainnya bikin repri merasa di japu dengan desainnya samsung a8 cuman bedanya di bahan saja a8 kan backupernya pakai glass yang mengkilat sedangkan untuk j6 menggunakan aluminium yang kerasa matte di tangan dengan sensor sidik jari di bagian bawah kameranya namun herannya sensor sidik jarinya gak mengotak kayak biasanya samsung mengotak ya jadi ini lebih slim aja persegi panjang gitu kemudian di samping kameranya ada flashnya namun kok rada-rada mirip kayak Samsung Galaxy Note 2 jadul gitu ya jika dilihat ada kamera kameranya besar mengotak dan ada flash di sebelahnya kameranya gitu dengan ada light flash juga di bagian depannya gak cuma di belakang loh ini kemudian di bagian bawahnya ada lubang charger USB tipe micro ya bukan tipe C ini kemudian ada lubang headset di sebelahnya di samping kanannya ada terdapat volume naik turun di bawahnya ada terdapat 2 bagi tempat sim dan micro SD card di bagian kirinya samping kirinya ada terdapat tombol power dan di atasnya ada speaker heran aja ya Samsung speaker untuk J6 ini ya kayaknya Samsung meletakkan speaker nya di samping bodinya ya biasanya kan setau repi speaker Samsung entah kalau gak di bawah atau mungkin di belakang di dekat kameranya di bagian back nya kalau ini di bagian sampingnya dan untuk bagian depannya seperti biasa Samsung ya infinity display nya lah yang pasti digunakannya untuk layar jelas jelas banget kan jika layar J6 ini layarnya khas Samsung yaitu infinity display dengan rasio yang sangat lebar menyisakan bezel yang lumayan tipis di bagian atas serta bawahnya pada saat mati jika dilihat sesama kayaknya layar J6 ini kurang hitam legam aja ya kalau menurut repi ya warna layarnya dalam keadaan mati itu terlihat hitam pudar jadi jelas banget jika bisa dibedakan batas layar dan batas bezel kemudian di dalam keadaan menyala kayaknya repi gak perlu banyak-banyak komentar lagi ya karena bukan rahasia lagi jika layar Samsung ya pasti Super AMOLED display yang jelas clearnya dipandang kemudian komposisi warna layar yang lebih hangat serta lebih tinggi saturasinya dan yang terpenting itu sangat amat tahan layarnya di bawah lighting dan trik matahari layarnya tetap jelas dan nyaman dilihat untuk kinerja mungkin gak semua diantara kalian paham dengan yang namanya spek atau prosesor Snapdragon apalah gitu ya karena banyak pertanyaan yang repi terima bagus mana antara spek ini dan spek ini nah daripada bikin pusing kalian nih jadi repi ambil patokan antutu aja guys biar kalian lebih mudah menyimpulkan sebagus apa kinerja HP ini dan bisa dibandingkan dengan skor HP lain jadi ketahuan sebaik apa speknya J6 ini bisa menjalankan Android jadi saat menjalankan grafik antutu yang pabrik bakaran yang ada aliennya ya kerasa banget patah-patahnya J6 ini menjalankan grafik kemudian menjalankan grafik boots di tepi pantai kerasa juga banget lag serta patah-patahnya grafiknya kemudian menjalankan grafik moonlight juga masih kerasa patah-patah walaupun gak separah yang di awal J6 ini menjalankan grafik antutunya dan skornya kalian bisa lihat sendiri itu sekitar 62 ribuan jadi lumayan lah kalau menurut referee skor segini masih mumpuni lah untuk digunakan memainkan game berat serta menjalankan menggunakan sosmed yang secukupnya cuman gak bisa menjamin si referee jika kinerjanya anti lag seperti HP-HP kelas atas untuk software kamera ya namanya ini Samsung ya jelas karakter kameranya pastilah karakter Samsung tapi Samsung keluaran sekarang ya kameranya bisa kita gunakan dengan men-swift ke kiri atau ke kanan untuk memindah per fitur yang disediakan dengan fitur khas Samsung seperti AR sticker ini khas Samsung banget dan ada beberapa fitur lainnya yang lumayan lengkap buat keperluan sehari-hari kita bahkan J6 bisa menghasilkan foto bokeh loh hanya tapi hanya untuk di kamera depannya padahal kamera depannya hanya ada satu jadi bokehnya hanya software untuk hasil foto kamera depan hasilnya baik dan berkualitas untuk sekilas dipandang mari kita lihat sesama lagi di komposisinya warna yang dihasilkan kerasa banget naturalnya dan kayak asli banget lah pokoknya berkualitas gak cepat apa ya gak terlalu pucat dan palsu warnanya berfoto menghadap sumber cahaya hasilnya baik warna yang dihasilkan natural saturasinya juga pas warna hitam gak terlalu memudar gitu ya namun warna kulit sepertinya tetap dipertahankan jenam ini gak menjadi bening banget tetap natural jenam berusaha menghasilkan foto selfie dengan hasil yang natural menonjolkan warna kulit kita seolah-olah warna kulit asli kita menyamping sumber cahaya ya bagus hasilnya kalau menurut repri ya kualitasnya warnanya memang diacung di jempol untuk samsung tapi beberapa kali repri berselfie kayaknya bisa dilihat seksama sepertinya ada kekurangan di detail saja yang kurang tajam berfoto membelahangi sumber cahaya hasilnya juga baik memang wajar jika objek wajah repri jadi sedikit lebih gelap tapi bagusnya di sumber cahayanya memang terkesan upper brightness tapi gak mempengaruhi pencahayaan yang di objek di bagian depan sumber cahayanya dan gak ada bias silau yang mengganggu objek repri juga seperti mungkin hape-hape cina lain kita coba mode bokeh kamera depan karena kamera depannya j6 ini hanya ada satu jadi bokehnya merupakan bokeh dari software sama halnya seperti oppo dan pipo jadi gak bisa kita ngarep hasil bokehnya sempurna dan rapi kayak tipe Samsung A8 atau mungkin Xiaomi Mi 6 atau bahkan Huawei Nova 2i hasil bokehnya serupa saja kayak oppo dan pipo gak rapi dan ambigu banget dalam menentukan menerapkan mana yang blur mana yang tidak merasa kulit muka hitam gak pede pakai mode beauty nya Samsung dong mode beauty nya memang memanipulasi warna kulit tapi jujur pasti kalian pun berpikiran sama kayak repri beauty nya sangat natural dan berkualitas di komposisi warnanya gak palsu-palsu banget kesan beauty nya namun sayangnya ya kekurangannya seperti di awal hasil foto kamera depannya ini kurang tajem saja untuk kamera belakang ini keunggulan yang dimiliki Samsung dibanding hape-hape cina populer kayak oppo dan pipo ya yang hanya unggul di selfie semata namun kualitas kamera belakang gak memumpuni banget untuk masalah kualitas mungkin Samsung jagonya kamera belakang bahkan depan pun Samsung sebanding kualitasnya balance lah depan belakang sama kualitasnya terutama pada kualitas warna serta pencahayaan yang baik kesan natural dan asli kayak kerasanya kerasa banget naturalnya dan satorasi warnanya pas banget namun warna merah jadi cerah banget dipandang memoto di kondisi cahaya yang cukup cahaya hasilnya semakin baik terutama pada kualitas warna yang disuguhkan oleh Samsung J6 ini dan untuk detail juga sangat baik untuk kamera belakangnya memoto objek di tempat yang lebih minim cahaya juga hasilnya tetap baik untuk urusan warna kesan natural serta berkualitas kerasa banget untuk J6 ini memoto objek setengah terang yang biasanya hape hape kurang berkualitas mungkin bakal menghasilkan foto yang upper brightness di bagian sumber cahaya dan menjadi upper gelap di bagian yang bukan sumber cahaya tapi setelah menggunakan J6 ini hasilnya tetap sesuai dengan keinginan ya berkualitas dan pas banget pencahayaan serta saturasinya saat memoto di luar ruangan di tempat yang super silau bahkan lagi panas-panasnya ini kayaknya kamera J6 mungkin kurang bisa diandalkan padahal ini sudah pakai mode HDR ya jadi untuk kamera urusan kualitas Samsung bisa diacungi jempol karena warna serta saturasi serasa seperti hape-hape kelas atas aja gak terlalu kerasa epek-epek palsu yang biasanya ada di hape-hape kelas bawah namun ada kekurangan pada kamera depannya aja sih kalau untuk repri masalah detailnya saja dan kurang tajam tapi hal tersebut kayaknya gak akan dipermasalahkan mengingat kualitas foto yang disuguhkan ini sudah serasa seperti hape kelas atas dengan harga cuma 3 juta doang kan jika cari kualitas kamera depan dan belakang yang sebanding kayaknya kalian itu lebih cocok memilih J6 ini dengan budget sekitar 3 jutaan namun hasil fotonya natural gak terlalu bikin kulit hitam jadi bening banget berkualitas baiklah tapi jika kalian lebih nyari kuantitas pemutih wajah pemutih wajah saja terutama pada kamera depan gak memikir kualitas dan gak mempermasalahkan kamera belakang yang kurang berkualitas baik pilih Oppo atau Pippo saja karena Oppo Pippo bisa bikin kulit hitam kalian jadi lebih bening dibandingkan Samsung yang gak bisa bikin kulit hitam kalian jadi bening warnanya itu tetap natural yang hitam tetap hitam gitu loh intinya untuk hasil video referi gak terlalu banyak komentar ya seperti biasa dan semua pasti tau lah Samsung sama dengan kualitas kualitas video kamera depannya baik dari segi komposisi warna saturasi serta kualitas warna mungkin kekurangannya ada pada sesekali tapi jarang ya bisa aja terciduk penyakit kayak kadang gelap kadang terang gitu tapi frekuensinya gak sesering kayak kayak lampu disco HP-HP selfie Cina yang harga 3 jutaan ya dan mungkin saat membelakangi cahaya Samsung akan menjadi lebih gelap mungkin semua Samsung refri rasa sama kondisinya seperti ini jika membelakangi sumber cahaya namun kekurangan yang ada kayaknya tertutupi oleh kualitas warna yang memang HP-HP kelas atas sama seperti yang disuguhkan oleh J6 ini menurut refri hasil video recordingnya ini terbaik loh untuk dirantan harga 3 juta kayak Samsung J6 ini untuk kamera belakang video recordingnya lumayan menurut refri walau gak terlalu spesial sih seperti Samsung A8 yang dulu pernah review kemarin ya tapi setidaknya kualitas kembali berbicara lagi kalau Samsung memang sedikit lebih gelap untuk kamera belakangnya tapi dibalik kekurangan itu setidaknya ada maksudnya gak ada penyakit kadang gelap kadang terang ya apalagi kualitas warna serta saturasi yang diberikan Samsung ini baik banget serta natural banget jadi maklumlah lagi pula ini kan harganya 3 jutaan kan kalau menurut refri lagi ini kualitas video recording terbaik di rentan harga 3 juta Yap kayaknya sudah dibahas faktor yang jadi pertimbangan kalian dalam memilih smartphone mohon maaf jika di semua video refri mungkin gak kayak reviewer lain yang memang mungkin memberi rekomendasi dan menunjuk mana yang lebih baik karena kalau menurut refri ya tiap orang punya selera yang berbeda jadi yang penting semua kelebihan serta kekurangan bisa refri publikasikan biarlah kalian lah sendiri yang menentukan dan menilai mana yang lebih baik jadi refri membuka pandangan kalian aja karena refri gak bisa mengatakan Samsung jelek karena alasan gak bisa bikin kulit hitam menjadi benih karena mungkin banyak orang di luar sana yang suka dengan Samsung karena kualitas naturalnya kayak Dezel Art bukan dari cari pengutihnya gitu loh dan sebaliknya lagi kayak Oppo Pippo itu gak bisa dikatakan jelek juga karena hasilnya gak natural dan video recordingnya gak berkualitas kayak Samsung gak bisa karena banyak di luar sana mungkin orang yang suka Oppo dan Pippo karena bisa bikin kulit hitam mereka menjadi lebih bening menjadi putih glowing bening dan mungkin mereka gak suka hasil yang natural seperti Dezel Art yang mungkin berdampak menunjukkan warna asli kulit mereka yang memang hitam selera tiap orang berbeda jadi semua tergantung kalian lah yang memang harus mesti bijak memilih smartphone sesuai dengan kebutuhan kalian semoga video refri ini bermanfaat dan menghibur kalian jangan lupa like share dan subscribe nya sekian dari refri salam selamat menikmati